Ya Jadi perlu sampaikan disini bahwa orang tua kandungnya PS ini merupakan mandor bangunan yang sering menerima pekerjaan-pekerjaan borongan Baik itu pembangunan rumah maupun renovasi Nah disitu punya apa namanya kelompok tukang lah ataupun pekerjaan bangunan Nah PS ini termasuk salah satu di antara pekerjaan bangunan yang ikut juga bapaknya manakala mungkin ada proyek bangunan Dan perlu keterangan juga dari teman-temannya disana bahwa PS memang sering keluar kampung dalam artian dia bekerja sebagai tukang bangunan Dia memang sekarang pulang ke rumah selama pelariannya dia pernah tahun 2019 kembali ke Cirebon kemudian balik lagi pekerjaan kemudian balik ke Cirebon lagi Begitu terus karena memang dia sering mencari pekerjaan di luar kampung halamannya sebagai pegawai perubang bangunan Kira-kira Masih ada? Salah dulu mungkin belakang silahkan Titi dari Tempung mau tanya PS ini mengakui sangkaan itu kepada pendidik atau tidak? Terus yang kedua untuk status DPO berarti sudah tidak ada lagi DPO? Ya ya Kalau terhadap PS kami tidak mengejar apa itu pengakuan apakahnya persangkutan itu pelaku tidak Yang jelas saksi-saksi sudah kita dapatkan semua terkait keterlibatan PS sebagai otak daripada peristiwa ini Jadi kita tidak apa namanya memperhatikan lagi terhadap keterangan PS Yang penting kita sudah mengumpulkan saksi-saksi kunci dan keterangannya sudah kita minta dari para saksi Jadi TPO sudah kita tangkap hanya satu orang Kompas Oke silahkan Yang pertama teridentitas ini nama panggilan Demikian juga di akun Facebook juga menggunakan itu Jadi di tempat tinggal kemarin ya terakhir PS ini menggunakan nama panggilan Ya Jadi ada menyebutkan Robi Irawan Termasuk kepada tempat kosnya Tempat kosnya menyebut Robi Irawan Dan yang bersangkutan ayah kandungnya juga mengenalkan PS ini sebagai keponakan Jadi bukan anak kandung Hal yang bersangkutan adalah ayah kandung dari PS Namun mengenalkan yang bersangkutan sebagai ponakan dengan nama Robi Irawan Dan yang bersangkutan ayah kandung dari PS